Halo Sobat Gazel semuanya, selamat datang kembali di Silver Gazel CGI Cerita Genshin Impact Kalau judulnya CGI atau cerita Genshin Impact, gak mungkin Jadi kan cerita main silo online, atau main game online lainnya Makanya kenapa namanya CGI Selamat datang kembali di Genshin Impact Setelah kemarin berjuang, ngabisin Primo Games sampai segitu banyaknya Tetap bersyukur ya, ternyata Gazel lihat di komentar kalian Ini senjata yang dipakai si Lisa ini Dipakai si Mbak Lisa Nah yang ini tuh ternyata bagus ya Oh, kayaknya baru tau Ya sih, emang bener sih Jelas aja udah bintang 5, ya kan Kritikalnya 12,7% Jadi ini kalau dilihat ke si Mbak Lisa-nya nih Mbak Lisa-nya Elementari-nya nih attack-nya jadi nambah Berkat senjata itu gitu ya Sekarang yang mau Kaze bus disini adalah Kaze mau naik-naikin level yang sudah Kaze dapatkan kemarin di permohonan ya, atau di gacha Jadi mau Kalau kalian masuk ke sini ya minimal Kita ngambil-ngambilin dulu ini Kita ngambil-ngambilin quest harian kita, ya kan Terus hadiah-hadiah kita kita ambilin dulu Ini reputasinya di monster, ya kan Kaze udah dapet Kita ambil Lumayan nambahin AR XP Nge-lag dong, oh dapet Sip, ini sudah Terus Sekarang kita agak ke sebelah sini Mana ya Nah, aja mau naikin tempat sini deh Kita mau naik-naikin level Jadi buat sobat Kaze yang nontonin Kaze Kalau lagi live streaming Terus Kalau di live streaming kan kalian Mungkin males ya Nyari yang Di sejam Sejam, dua jam Yang mana aja Kadang aja juga bikin sih Bisa sampai 30 menit, 45 menit Satu konten Genshin Impact doang ya kan Nah, yang mau kasih-kasih lihat adalah Kita nge-askan Karakter-karakter kita Kayak gini ya Kemarin si Angling kan ini 50 per 60 nih Ini bisa kita naikin Sampai Level 70 berarti Ya Berarti kita level up dulu Si Angling-nya ini Sampai 16 Oke lah, kita habisin dulu ya Terus ini Nambah gak? Nambah dua cuy Oke Gak tau nih Yang ini nyampe gak ya 12 Oh gak nyampe 12 doang Ya Belum bisa deh naikinnya level Kurang Kurang lima lagi Ya udah cari yang udah ya Yang ini nih Kita bisa askin Dari 50 Udah ke 50 Kita jadiin ke 60 Jadi kalian harus mengumpulin yang kayak gini Ini dapetnya dari mana? Ini dari boss Hypno Ya Macem-macem sih Ada pyro Ada Ini Itu kan Kalau yang ini tuh S Lawannya kotak yang S Kalau yang pyro tuh lawan Bunga Ya kan Atau nanti kajik kasih ke Ini ya Biar di editnya Yang pyro tuh yang mana Yang ini yang mana Biar gampang lah ya Boss yang mana aja Atau nanti kajik gini aja deh Biar gampang Ntar ada yang protes lagi Ini Bingung nih Nempelinnya yang gimana Oke Nanti kita akan datangin bossnya satu-satu ya Kita akan ini dulu Yang pertama Kita naikin levelnya si Biona Oke Bika Bika Oke Udah 50 per 60 kan Kita bisa ambil bahan judi kita Oke Dan ini Kita harus ngumpulin lagi nih Yang kayak gini nih Dapat cari dari mana tuh Dibutuhkan oleh Kyro Regisip Level 30 Ini kita harus bossing pak Ini Satu Terus Lisa Apakah sudah bisa Bisa Lisa Udah cukup Udah cukup Kita 50 per 60 Tinggal nambahin ini Dan kajik tinggal butuh Falkberry Kajik abis ini Nyari Falkberry lah ya Nah Nanti barang-barangnya itu harus dicari Terus yang kemarin baru dapet Beido Ini Beido ini 40 Sekarang kita naikin ke 50 Ini harus nyarinya Di Mingyun Village Atau enggak di Gualiyue Ini banyak Nogtilucous Jet Ini bentuknya batu Kita akan Setelah gagal dapetin Xiao kan Oh belum dapet apa-apa Nanti Ini butuhnya 20 Oke Ini kayaknya Kak Z Bakalan cari Saat live streaming Nanti Intinya sih Kayak gitu Siap Ember Harus 50 Dulu Barbara Harus 40 Dulu Ini udah siap Padahal Oke Kalau gak salah Ingat Kak Z Saya pernah lihat ini Barbara Dikasihin item Serba damage Bisa matiin juga Bahaya juga Terus karakternya Terlupakan Noel Juga mesti Di Level up dulu Dia butuh Fuckberry Pula lagi Oke Ini juga terlupakan Kayak Sinyan Belum Intinya kalian harus Nyiapin dulu karakter Rocker juga Bintang Empat Ya kan Oke Sekarang kita akan Lihatin Boss-boss yang Buat dapetin itu Ada dimana aja Ya Pertama Kita lihat di map Di map itu Kan disini ada Macem-macem nih Nih Kayak gini kan Tempat buat Tambah darah Urgent Itu bisa kesini Ya kan Patung The Seven Anemo Yang ungu ini Penanda buat Misi harian Ya Yang ini Buat tempat Teleport Oke Terus Disini Ada tempat Dungeon Dungeon harian Itu bisa Di sini Ya kan Nah disini Ada nih Cairo Regisip Ini buat Yang S Jadi buat Yang karakter Berelemen S Kalian cari Barang-barangnya Disini Tuh Lihat Ada kayak gini Si Fada Jet Fragment Terus Ada yang kayak gini Syukur-syukur sih Dapat yang kayak gini Langsung nih Si Fada Jet Game Stone Jadi kalian gak usah capek-capek Nge-crafting Ya kan Nah terus Setelah itu Nyari yang lain Nih Ada Elektro Hypotasis Ini Lihat Ini juga dapetnya Yang Urusan elektro-elektro Disini semua Udah gitu Ada yang biasanya Terlupakan Dan memang Kak Jaya udah berapa kali Live streaming Pengen buat Noel nih Tapi si Noel Boroboro Keingetan Nih Ini Geohypotasis Ini juga oke nih Barang-barangnya sama kan Syukur-syukur Bisa dapet Artefak yang Kayak gini Bintang 5 Cuy Udah gitu Kita lihat Yang air Air tuh ada disini Nah Jadi Sobat KJ yang main Genshin Impact tuh Udah harus tau nih Oceanate Ini buat yang Elemennya water Ya Kayak Barbara Itu barang-barang ada disini Selain Apa ya Barang-barang tuh Dia masukin kan Jamur tembok Jamur tembok Terus yang lainnya Butuh yang kayak ginian Ini Barbara nih Habis itu Ada si Pyro Nah ini buat yang Tipe Pyro Kayak tadi Sinyan Terus Ember Itu barang-barang ada disini Semua So udah aman kan Yang KJ ingat Karakter-karakter tuh Pasti nyarinya ini dulu Syukur-syukur Kalian bisa dapet yang Tertingginya langsung Ya Sisanya Boss-boss yang lain juga ada Ini juga sama nih Primo Geovisat Ini kan bisa dapetin Yang lain-lain Harapannya Tiap kali masuk ke boss Itu harus dapetin Yang bintang 5 So mungkin Apa ya Penjelasan KJ Tentang hal-hal ini Bisa cukup membantu lah Setelah Sekian lama KJ main Genshin Impact Lebih tepatnya KJ baru main game ini Satu bulan Dan akhirnya Nyaris hatam Karena rata-rata Yang nonton live streaming KJ Itu penggila Genshin Impact Yang jarang keliatan di publik Ya Mereka lebih edan juga Pemain free to play Tapi Niat gitu Sekarang kita balik lagi Ke Mondo Kita akan lihat Ya kan Hasil Tempak Karena KJ mau ngajarin Kalian tempak ya Oke Kita udah ada di kota Kembali Kita lanjutkan Kalau disini Sekarang kita Buat persenjataan Persenjataan itu Sudah harus dipersiapkan Kita akan Kalau mau bikin senjata Minimal kalian pegang Yang bintang 4 Minimal kalian pegang Yang bintang 4 Ya Ini udah ada Ini udah ada KJ butuh White blind White blind ini Buat si Noel Ya Prototype Archex ini Dia tuh Lebih ke Charge attack Memiliki damage Tambahan Sebesar 250% Di area kecil White blind Ini Kita punya Khusus Buat Charge attack Sama defense Jadi KJ Bakalan Bikin Bikin white blind dulu Karena ini buat pegangan Karakter geo Ini kita forge White blind Bahan-bahan ini Itu kalian pasti Harus cari Jadi usahain Banyak-banyak Kirim karakter kalian Sobat KJ Ke Tempat-tempat Untuk tambang Terus Ada lagi Yang lain Yang harus KJ bikin Disini Ini sudah selesai Ambil Oke Bahan-bahan Kayaknya udah semua Udah dibikin semua Terus kita Kita cek dulu Ya kan Noel Nah Senjatanya Kita pindahin dulu Lah 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 Bukan pak Maksudnya Noel Ini Kita ganti Senjata Senjatanya Kita pakein Yang tadi Ini punya Noel Dan ini Tinggal dinaikin Levelnya Nanti Si Beido Harusnya pake yang tadi Tapi Ya KJ butuh Noel dulu Oke Terus KJ mau Ensan Senjatanya Ini Kita Ensan KJ butuh apa Ini Butuh hari Rabu Sabtu Berarti Harus Streamingan Nyari Ini Buat hari Rabu Sabtu Dan Minggu Di Runtuhan Kota Itu Nyarinya Dari mana Ada Jadi Tenang Kalian Pasti Akan Menemukan Benda Ini Di Tempat Tertentu Ya Ensan Lagi Senjata Ini Senjata Nah Ini Juga Sama Nih Pasti Nyari Adakah Senjata Yang Bisa Di Escan Ensan Lagi Ini Juga Sama Kaja Butuh Pokoknya masih banyak lah Genshin Impact Yang Bisa Di Ini Bisa Diganti Oke 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 Kita Naikin Dulu Levelnya Lah Ini Kita Naik Naikin Jadi Saat Kajin Nanti Live Streaming An Aja Udah Siap Sangkanya Nggak Terlalu Ngebebanin Lah Lihat Player Lain Kayaknya Jadi Ngiri Ngeri 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 Oke Sudah 40 Aja Butuh Apa Ini Butuh Ini Rabu Sabtu Minggu Dapatkan Melalui Crafting Ini Mesti Nyari Ini Sudah 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 Sekarang Kalian Kan tadi Nanya Ini Kan J Pengen Lihat Domain Domain Itu Dimana Ini Kalian Bisa Ini Harus Dinaikin Levelnya Point Point Oh Kita Dapat Ambil Semua Terus Kita Close Nah Disini Kita Lihat Disinilah Kita Lihat Ada Menu Untuk Domain Domain Ini Khususus Jadinya Sip Kita Tuh Benda Yang Tadi Kita Butuhkan Kan Ini Nah Ini Ada Dimana Material Senjata Kemungkinan Memperoleh Ini Ada Dimana Kita Tinggal Cari Tuh Disini Kita Kesini Nanti Kita Teleport Ya Kan Kita Teleport Kesana Kita Butuhnya Apa Kita Masuk Kesana Kita Farming Disana Khususus Buat Yang Kita Perluin Jadi Buat Sobat KC Yang Susah Nyarinya Ini Solusinya Satu hari Itu Kita Harus Buang Resin Lumayan Banyak Jadi Kita Pilih Sesuai Dengan Tempatnya Oke Ini Butuhnya Nah Ini Ini Bisa Didapatkan Party Level 59 Rekomendan Level Party 59 Tuh Ini Solo Juga Bisa Coop Bisa Yang Pasti Kita Butuh Buat Ini Dan Ini Kalau Kalau Nanti KC Bakalan Bahas Yang Lain Lagi Pasti Sudah Menuju Ke Progres Progres Lainnya Kita Akan Pulang Ke Kota Jadi Tungguin Aja Live Streaming KC Setiap Hari KC Usahanya Setiap Hari Kalau Gak Ada Gangguan Gangguannya Itu Biasanya Kalau Gak Internet Pasti Komputer Panas Dan Lain Sebagainya Lagi Koneksi KC Kan Gini Anjlok Anjlok Sudah Cukup Hari Ini Karakter Yang Sudah Disiapkan Sudah Ada Dan Mudah Mudah Masih Sempet Ya Buat Konten Berikutnya KC Ngejar Si Ini Si Xiao Yang Kemarin Karakternya Diisi Suaranya Sama Pengisi Suaranya Kiri Mudah Masih Sempet Karena Lagi Ngumpulin Primo Game Lagi Total Harus Dapat 1600 Karena Ini Lagi Valentine Lagi Ada Event Ini F1 Buat Ini Kita Ke F5 Ke Event Disini Ada Rezeki Mengampiri Ini Ada Event Event Ini Juga Kalau Diselesaikan Juga Hadiahnya Dapat Khusus Khusus Primo Game Juga Yang Ini Lihat Kali 2 Ini Dapat 1 3 5 Dapat 10 Kalian Bisa Dapat Satu Kali Untuk Ngejar Si Xiao Si Si Masih Bisa Jadi Kak Bakal Ngejar Buat Karakter Berikutnya Karena Karakter Berikutnya Itu Namanya Hutau Jadi Si Hutau Ini Pengisi Suaranya Si Rie Takahashi Kalau Kalian Ngikutin Rie Takahashi Kalian Pasti Kenal Sosok Yang Bernama Megumin Di Konosuba Dan Itu Adalah Pengisi Suaranya Jadi Hutau Ini Diisi Suaranya Versi Jepang Oleh Si Megumin Jadi Karakter Karakter Disini Main Berdasarkan Karena Seiyu Yang Jepang Pada Ngisi Disini Dan Semua Pengisi Suara Disini Senang Gitu Ya Bukannya Masalah Senang Gitu Karena Kasi Sendirikan Seorang Otaku Anime Jadi Hampir Anime Yang Kasi Tonton Ada Anime Yang Orang Banyak Tahu Sampai Anime Yang Mungkin Jarang Tahu Nah Pas Disini Di Genshin Impact Mungkin Apa ya Dari Tampilannya Juga Kan Udah Bentuk Anime Banget Terus Pengisi Suaranya Dikisi Orang Orang Seiyu Dari Jepang Gitu Tambah Jadi Tambah Betah Mainin Di Game Sudah Kasi Mungkin Sudah Cukup Menyampaikan Pesan Disini Tips And Trick Segini Dulu Buat Kedepannya Kaze Mungkin Masih Banyak Bahasan Yang Ingin Kaze Sampaikan Di CGI Atau Cerita Genshin Impact Jadi Buat Kalian Yang Nungguin Kalian Yang Mau Tanya Silahkan Tinggalkan Di Bawah Kolom Komentar Terus Bantu Like Dan Share Juga Oke Ya Pokoknya Begitulah Akhir Kata Kaze Mengucapkan Sampurasun Minasan Mohon Maaf Kalau Konten Ini Mungkin Tidak Terlalu Baik Ya Sudah Kita Akan Bertemu Lagi Di Bahasan CGI Atau Cerita Genshin Impact Dalam Silparkazia Channel Berikutnya Dadah Terima Kasih Altyazı